Halo, selamat pagi Mas Adam Halo, selamat pagi juga Mbak Najwa Mas, gimana kabarnya? Sehat ya? Sebelumnya kita sudah pernah ketemu sih sebenarnya Cuma dipertemuan lagi di forum Jatim Tok Ya, Alhamdulillah sehat Mbak Najwa Iya, tapi suara saya bisa didengarkan Mas? Bisa, bisa Baik, langsung kita mulai saja ya Mas Tadi saya sudah sedikit bacakan prolog Tentang penghorm bahaya penundaan pemilu 2024 Ini kan banyak menuai polemik dan konflik Apalagi di kalangan intelek atau pengkar hukum Kayak Mas Adam sih-nya ini sesuatu yang rame dan sensitif untuk dibahas Apalagi 2024 ini menjadi tahun politik ya Mas? Jadi bagaimana tanggapan Mas Adam Selaku pakar hukum Tata Negara Fakultas Universitas Jember Tentang putusan Hakim Pengadilan Jakarta Pusat mengenai penundaan pemilu 2024 Begini, begini Mbak Najwa Memang publik dikagetkan, tentu saja publik Dan utamanya dunia hukum Tata Negara Dikagetkan dengan munculnya putusan peradilan negeri Jakarta Pusat Yang dimana putusan itu kemudian Dalam amar putusannya itu Memberi penintahkan untuk menunda tahapan Tahapan pemilu yang sebagaimana telah dijalankan oleh KPU selama ini Nah, kenapa mengagetkan? Karena konstitusi kita Yaitu Undang-Undang Dasar 45 Telah menggariskan Telah mengunci bahwa pemilu itu dilaksanakan Selama secara periodik Yaitu 5 tahun sekali Artinya Produk hukum Menyalahi atau Boleh menentang Menentang ketentuan Pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 Dimana disana telah dikunci bahwa Pemilu dilaksanakan secara periodik Selama Nah, ini tentusan Pengadilan Negeri itu Menentang ketentuan pasal 22E ini Gitu Bapak Najwa Selain itu kemudian Hal yang Selain dalam Undang-Undang Dasar 45 juga Undang-Undang Pemilu Undang-Undang Pemilu telah menentukan bahwa Sengketa proses Pemilu dan sengketa Sengketa hasil pemilu itu Sudah dikunci Kompetensi absolutnya Dimana Ketika terjadi sengketa proses Seperti halnya saat ini Maka itu menjadi Wilayah Undang atau kompetensi Dari Bawaslu dan PT UN Bukan Bukan pengadilan negeri Nah, apabila nanti kemudian Setelah dilaksanakan pemilu Terjadi sengketa Hasil persilisihan Persilisihan hasil pemilu Maka itu Menjadi wilayah Pengundangan Mahkamah Konstitusi Untuk Mengadili Persilisihan itu Nah, makanya kemudian Wajar ketika Misalnya kemudian Publik kaget dengan Dikeluarkan oleh pengadilan negeri Karena Pengadilan negeri Tidak punya Wenang Tidak punya Wenang Untuk mengadili itu Apalagi Misalnya tadi Mbak Najwa Menjebut Ada PERMA Ada PERMA Nomor 2 Tahun 2019 Dimana disana Dalam pasal 2 Memang sudah Ditentukan Bahwa Perbuatan Perbuatan Balanggar Hukum Yang dilakukan oleh Penguasa Yaitu oleh Baik oleh Badan Atau pejabat Pemerintahan Itu Menjadi Wenang Dari PTUN Sekali lagi Bukan pengadilan negeri Ini berarti kan Salah dari awal Seharusnya Perkosonan tersebut Dihalak Oleh pengadilan negeri Karena Pengadilan negeri Seharusnya tidak Berenang Ada Bawaslu Dan PTUN Yang memiliki Kewenangan Dalam sengketa pemilu Nah Berarti Yang memang Perlu Dan harus Diavaluasi Kesalahan ini Dimulai dari Siapa Dari pihak PN Atau memang Dari pihak Yang melaporkan Seperti Partai Prima Dan Yang lain Gini Artinya Sudah dilakukan Sudah dilakukan Upaya hukum Yang telah Disediakan oleh Negara Sudah dilakukan Oleh Partai Prima Dilakukan oleh Partai Prima Kemudian karena gagal Kemudian Partai Prima Mungkin Mungkin ini Coba-coba Untuk Untuk Masuk lewat Pengadilan negeri Dimana Pengadilan negeri Tentu saja Tidak punya Wenang Untuk itu Cuma Ironisnya Kenapa Kemudian PN ini Melakukan Mengadili Padahal Ketentuan Pasal 9 Atau Kalau tidak Salah Ketentuan Pasal 10 Sampai Pasal 11 Prima Nomor 2 Tahun 2019 Seharusnya Seharusnya Pengadilan negeri Itu Melimpahkan Kepada PN Manakala Ada Ada Gugatan Gugatan PMA Yang Dilakukan Penguasa Nah Ini Tidak Dilakukan Oleh PN Jakarta Pusat Malah Mengadili Itu Sendiri Nah Ini Tentu Saja Diluar Kompetensi Absolut Dari PN Dan Untuk Itu Kemudian Karena PN Tidak Memiliki Kompetensi Absolut Untuk Itu Maka Putusan Itu Kalau Menurut Saya Itu Batal Demi Hukum Batal Demi Hukum Itu Berarti Tidak Ada Efek Tidak Ada Akibat Hukum Sehingga Kemudian Saya Menyarankan Saya Menyarankan KPU Tetap Melaksanakan Tahapan Tahapan Pemilu Yang Telah Dilaksanakan Melanjutkan Tahapan Tahapan Pemilu Untuk Dilaksanakan Terlaksananya Pemilu Di Tahun 2024 Ya Dari Sini Bisa Mengambil Kesimpulan Sebenarnya Mas Kita Yang Juga Belajar Bergabung Sini Juga Sedikit Cerah Oh Bawasannya Tidak Sepenuhnya Kesimpulan Dari KPU KPU Memang Dari Awet Terjadi Kemal Kemulai PM Dan Itu Bukan Menjadi Wenang Pengadilan Negeri Nah Dari Yang Sudah Mas Adam Jelaskan Tadi Ini Yang Paling Kita Ketahui Kalau Menurut Mas Adam Siapa Aktor Intelectual Dibalik Manuver Putusan Pengadilan Negeri Terkait Penundaan Pemili 2024 Ini Nah Ini Kalau Bicara Aktor Intelektual Tentu Saja Saya Tidak Bisa Merabah Mbak Najiwa Tentu Saja Saya Melihat Sebagai Seorang Hukum Melihatnya Cuma Ini Adalah Murni Dari Putusan Yang Diambil Oleh Majelis Hakim Yang Menangani Gugatan Ini Menurut Menurut Saya Majelis Hakim Artinya Yang Telah Memutus Produknya Berupa Putusan Penundaan Pemilih Termasuk Putusan Yang Cacat Konstitusional Jadi Aktor Siapa Yang Memutus Itu Berarti Majelis Hakim Nah Di balai Itu Saya Tidak Bisa Merabah Mbak Najiwa Tentu Saja Kalau Ini Saya Menjad Putusan Ini Murni Putusan Hukum Kalau Misalnya Di luar Itu Kemudian Secara Politis Selama Ini Ada Isu Atau Ada Wacana Penundaan Pemilu Yang Dimulai Misalnya Dari Minta Presiden Tiga periode Gitu Jadi Dua periode Tidak cukup Kayaknya Masih Kurang Kurang Gitu Sehingga Penulit Tambah Tiga periode Gitu Nah Itu Publik Memang Mendengarai Itu Bahwa Ada Memang Ada Apa Ya Aksi Aksi Untuk Melakukan Gangguan Terhadap Proses Terselenggaranya Pemilu Di Tahun 2024 Tapi Di luar Itu Tentu Saja Dalam Konteks Putusan Penghandilan Negeri Jakarta Pusat Yang Menunda Pemilu Ini Menurut Saya Ini Adalah Murni Kesalahan Hukum Kesalahan Yang Kalau boleh Saya katakan Tadi Adalah Cacat Konstitusional Karena Kenapa Cacat Konstitusional Karena Ini Nyata Amar Amar Putusan Pemilu Itu Nyata Bertentangan Dengan Pasal 22E Undang Undang Dasar 45 Dimana Ditentukan Bahwa Pemilu Itu Dilaksanakan Secara Periodik Lima Tahun Sekali Berbicara Di luar Putusan Pengadilan Tapi Ada Sangkut Portnya Juga Pemilu 2024 Mulai Dari Awal Penundaan Pemilu Sudah Digaungkan Beberapa Pejabat Partai Seperti Partai PKB Dia Sudah Berspekulasi Bahwasannya Pemilu 2024 Ini Kayaknya Harus Ditunda Karena Ada Beberapa Alasan Masalah Ekonomi Ada Juga Partai Golkar Berlangga Hartanto Juga Perspekulasi Demikian Nah Dari Awal Penundaan Pemilu Ini Sepertinya Ngotot Banget Gitu Nah Bisa Jadi Masyarakat Juga Berpikir Dan Berspekulasi Bahwasannya Mungkin Ini Ada Samput Samput Dengan Kepentingan Kepentingan Elit Partai Mas Abang Itu Bagaimana Oke Memang Tidak Bisa Dipungkiri Bahwa Karena Ini Seperti Saya Sampaikan Tadi Ada Rentetan Dari Presiden Tiga Periode Kemudian Penundaan Pemilu Dengan Berbagai Alasan Ada Alasan Pandemi Ekonomi Dan Sebagainya Yang Disampaikan oleh Mbak Najwa Barusan Dari PKB Kemudian Golkar Memang Tidak Bisa Dimungkiri Kemudian Ketika Publik Dikagetkan Dengan Putusan Ini Dan Mengaitkannya Dengan Masalah Usaha Ikhtiar Untuk Melakukan Penundaan Terhadap Pemilu Jadi Keinginan Untuk Tidak Melaksana Pemilu Di tahun 2004 Memang Sudah Menggema Selama Ini Jadi Wajar 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 Saja Ketika Misalnya Publik Kemudian Masyarakat Menilai Menengarai Bahwa Ini Ada Hubungannya Misalnya Itu Kecurigaan Publik Ini Adalah Suara 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 Tuhan Kenapa? Karena Suara Rakyat Adalah Suara Tuhan Katanya Nah Untuk Itu Karena Ini Membutuhkan Suara Tuhan Wajib Hukumnya Bagi Komisi Yudisian Dan Mahkamah Agung Untuk Turun Gelanggang Artinya Mahkamah Agung Dan Kayi Saat Ini Dibutuhkan Dibutuhkan Kehadirnya Untuk Memeriksa Majelis Hakim Yang Memutus Memutus Penundaan Pemilu Ini Ini Wajib Hukumnya Menurut saya Mahkamah Agung Punya Wajib Untuk Itu Kemudian Komisi Yudisian Juga Punya Wajib Itu Apakah Benar Kecurigaan Publik Itu Bahwa Ini Putusannya Masuk Angin Gitu Ada Kaitannya Dengan Isu Penundaan Pemilu Yang Telah Dikelontor Dibutuhkan Oleh Beberapa Elit Politik Itu Yang Penting Dalam Perspektif Hukum Ini Mbak Dajiwa Jadi Mahkamah Agung Turun Gelanggang Turun Gunung Termasuk Kayi Kalau Memang Betul Itu Maka Ini Perludakan Saksi Saksi Dengan Peraturan Perundang-undang Antara Majelis Hakim Kira-kira Mas Kalau Semisal Nanti Ditemukan Beberapa Permasalahan Perbuatan Melawan Hukum PMH Setelah Diperiksa Oleh Kayi Hari ini Sedang Menjalani Proses Tersebut Mas Jika Ada Beberapa Temuan Terkait Pelanggaran Dari Hakim PN Jakpus Tersebut Kira-kira Konsekuensinya Apa saja Mas Tentu saja Konsekuensinya Ini adalah Terhadap Majelis Hakim Yang mengutus Ini Kalau Terhadap Putusnya Dia sudah Bergulir Dia Meskipun Misalnya Dia cacat Konstitusional Dia telah Menurutkan Sebuah Produk Lembaga Peradilan Yang memang Sudah Secara Prosedural Formal Telah Sah Dikeluarkan Tentu saja Yang kemudian Diperiksa Itu kan Majelis Hakim Nah Cuma Tentu saja Tidak Murni Kemudian Apa ya Karena Putusan PN ini Tentu saja Tidak akan Dia tidak akan Ada Tanpa adanya Persidangan Yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Yang menangani Gugatan ini Nah Ini Harus Kayi Kayi Dan Mahkamah Agung Harus Memakai Memakai Apa ya Menggunakan Logika Yang betul Logika Yang tidak Sesat Dalam Dalam Menganilisah Hukum Ini Putusan Ini Karena Sebenarnya Putusan Itu Sekali lagi Itu Logika Yang digunakan Adalah Logika Sesat Karena Pertama Seperti Saya Sampaikan Tadi PN Pengadilan Negeri Tidak Punya Kompetensi Karena Ini Masalah Sengketa Proses Pemilihan Merupakan Kompetensi Absolut Dari Bawas Luh Dan PT UN Dimana Partai Prima Telah Melakukan Menggunakan Upaya Hukum Itu Tetapi Gagal Ini Malah Kemudian Coba-coba Ke PN Nah PN Menerima Ini Sehingga Ini Kemudian Karena Ini Merupakan Sebuah Putusan Yang Logikanya Sangat Sesat Cacat Konstitusional Maka Ini Harus Di Di Apa Ya Di Periksa Benar-benar Diperiksa Oleh KAYE Dan Mahkamah Agung Harus Diperiksa Majelis Hakimnya Kok Bisa Gitu Karena Kenapa Kenapa Kok Sampai Memutus Yang Sedemikian Rusak Logika Hukumnya Karena Ini Perbedaan Antara Data Dan Hukum Administrasi Ini Mahasiswa S1 Mahasiswa S1 Valas Hukum Semester 1 Itu sudah Faham Mbak Najwa Ini kan Sangat ironis Ini Hakim Hakim Seolah-olah Ini Tidak Bisa Membedakan Wilayah Hukum Perdata Dan Hukum Administrasi Itu Saya Yakin Karena Saya Selain Sebagai Pengajar Pengajar Di Hukum Di Fakultas Hukum Juga Pernah Kuliah Juga Di Fakultas Hukum Pernah Di Master Pernah Artinya Berdasarkan Hal Itu Untuk Membedakan Apakah Ini Ruang Wilayah Hukum Perdata Ini Wilayah Hukum Administrasi Itu Mahasiswa Semester 1 Dan Semester 2 Sudah Faham Sudah Faham Perbedaan Perbedaan Itu Nah Sangat Ironis Sangat Aneh Ketika Kemudian Majelis Hakim Merimai Dan Tidak Tidak Bisa Membedakan Antara Wilayah Hukum Perdata Dan Hukum Administrasi Ini Nah Ini Yang Menjadi Menurut Saya Menjadi Titik Poin Apakah Benar Majelis Hakim Itu Tidak Bisa Membedakan Tidak Bisa Membedakan Antara Wilayah Hukum Perdata Dan Hukum Administrasi Padahal Mahasiswa Semester Satu Semester Dua Itu Sudah Harusnya Sudah Paham Nah Ini Menjadi Pertanyaan Besar Yang Harus Kemudian Harus Ditelisi Oleh Komisi Yudisial Itu